Halo, gue Yola. Dan gue Arnold. Kita adalah mahasiswa Indonesia yang lagi kuliah di Polandia. Hari ini kita mau ngomongin tentang Erasmus di Ceko, tepatnya di kota Praha. Di Universitas Cech University of Life Sciences. Mungkin kemarin kalian udah lihat video kita di hari pertama kita berangkat ke Ceko ini. Bagi yang belum nonton, jangan lupa ditonton dulu ya. Nah, sekarang kita mau lebih serius sedikit. Jadi kita mau ngomongin gimana caranya kita bisa daftar Erasmus ini. Nah, Erasmus ini apa? Erasmus adalah beasiswa pertukaran pelajar di bagian Uni Eropa, termasuk Turki juga. Dan sistemnya itu kita cari dulu beasiswanya, baru kita daftar ke Universitasnya. Nah, Erasmus itu ada dua jenis. Yang pertama ada Erasmus Study, dan yang kedua ada Erasmus Internship atau Traineeship. Kalau Erasmus Study adalah program yang memperbolehkan kita untuk belajar satu sampai dua semester ke Universitas lain. Dan cara buat cek apakah Universitas tersebut kerjasama-sama Universitas kita, kita bisa lihat di website Universitas kita sendiri. Jadi, biasanya setiap universitas itu ada website khusus untuk Erasmusnya. Dan kalian bisa lihat listnya di situ. Nah, yang selanjutnya itu adalah Erasmus Internship atau Traineeship. Nah, Erasmus Internship ini itu biasanya untuk summer break atau ya sekitaran bulan Juli sampai September. Cuma karena COVID ini jadinya periodenya agak berubah, diundur gitu ya. Internship ini itu bisa dilakukan di company, ataupun bisa juga dilakukan di research institution. Kayak misalkan kita sekarang di University of Life Science di Prague. Durasinya sendiri itu antara 60 sampai 90 hari. Jadi, minimal 60 hari dan maksimal 90 hari. Selain itu juga untuk internship sendiri, kalian bisa cek di company kalian. Misalkan di company ya, biasanya itu akan ditawarkan gaji lagi. Tapi, kalau di research institution kayak kita ini, itu nggak ditawarin. Jadi, cukup dari, kita dapet beasiswanya itu dari Erasmus doang. Tapi ada plusnya kalau kita intern di research institute. Contohnya kalau misalnya kita mau banyak-banyakin publikasi gitu. Hal itu kan nggak mungkin terjadi kalau kita magangnya nih. Kerja di food company atau, ya di company lah istilahnya. Oh iya, jadi research internship ini itu dibagi lagi jadi dua. Yang pertama, untuk after graduate atau recent graduate. Dan yang kedua, ini sebagai student. Nah, untuk yang Ceko kali ini, kita apply ketika kita sebagai student. Jadi, kita satusnya sekarang masih student master di PULS. Oh iya, mungkin gue mau nambahin tentang intake dari Erasmus sendiri. Kalau dari kampus kita sih, sering banget intakenya. Jadi, kayak setiap 6 bulan bakal dibuka tuh Erasmus buat study, Erasmus buat traineeship. Dan sering banget. Jadi, kalau teman-teman lagi pengen buat apply Erasmus, pantengin aja website dari universitas kalian masing-masing. Erasmus internship ini tuh ditujukan untuk siapa? Jadi, untuk macem-macem. Ada dari untuk mahasiswa S1, S2, S3, dan juga bahkan sampai dosen itu sendiri. Ada dosen kita kemarin yang internship kayak ngajar di Portugal jadinya ya. Nah, dari kita sendiri, waktu itu kebetulan kita apply dua-duanya. Jadi, Erasmus study sama Erasmus traineeship. Tapi karena banyak hal, jadinya kita memutuskan untuk ngambil yang traineeship aja. Nah, pertanyaan utamanya sebenarnya berapa sih yang didapet nih dari Erasmus ini? Ini yang paling penting untuk mahasiswa gitu. Apakah ini mencukupi atau enggak? Nah, jadi sebenarnya beasiswa beruntung karena COVID sebenarnya, dalam tanda kutip beruntung. Jadi, dananya itu kayaknya lebih banyak. Jadi, kayak banyak orang yang cancel. Nah, jadinya kita ini sekarang dapet dana lebih banyak dibandingkan yang seharusnya. Fee yang dibayarkan Erasmus itu tergantung di negara mana kita study atau intern. Contohnya, kalau misalnya kalian bakal intern di Eropa bagian utara atau Skandinavia, kayak Norway, Finland, dan Sweden, itu kalian bakal dapet 620 euro per bulan. Ini setelah COVID ya? Kenapa Erasmus ngasihnya agak tinggi di Eropa bagian utara? Soalnya emang biaya hidupnya tuh mahal di Skandinavia. Ditambah lagi COVID, jadi lumayan tinggi dapetnya. Yang kedua, itu di Eropa bagian barat atau juga selatan gitu. Kayak misalkan Germany, terus Italia, terus Perancis. Dapetnya itu 600 euro per bulan. Nah, yang terakhir itu adalah negara Eropa bagian tengah ke timur lah, kita bisa bilang. Kayak contohnya Ceko ini, terus Turki, terus Hungari, itu dapetnya 550 euro per bulan. Tapi sayangnya kalau kalian apply buat Erasmus itu, mungkin kalian bakal dapet lebih sedikit daripada Erasmus Internship. Lebih sedikitnya tuh kurang lebih sekitar 50 euro per bulannya. Nah, mungkin ini salah satu concern dari mahasiswa-mahasiswa yang lagi mau daftar buat Erasmus. Kayak waktu itu kita daftar di universitas kita, gak banyak yang sebenarnya apply buat Erasmus program ini. Karena banyak kan foreigners yang daftar mahasiswa lokal kayak orang Polan gitu, gak gitu tertarik. Mungkin ya, mungkin karena menurut mereka bayaran Erasmus ini gak mencukupi atau kurang gitu dari standar mereka. Tapi menurut gue dan Arnold, sebenarnya cukup sih. Oke, sekarang kita tunjukin gimana caranya kalian apply. Yang pertama, tentunya kalian harus buka website Erasmus di universitas kalian. Kayak misalkan di Pulse itu erasmusplus.oup.postnan.pl Waktu itu kita apply bulan Februari untuk keberangkatan bulan Juni 2020. Iya, jadi sebenarnya udah tahun-tahun, udah tahun lalu nih sebenarnya. Tapi karena COVID, jadinya kita undur sampai Maret 2021 hingga Mei 2021. Sebenarnya bukan kita yang undur, tapi kayak kebijakan Erasmusnya sendiri buat alokasiin dananya. Jadi diprolong sampai tahun depannya. Nah, kalau kalian udah cek website-nya, ntar ada tulisan misalkan Erasmus Studi atau Erasmus Internshipnya itu udah buka atau belum. Nah, kalau buka di situ biasanya ada registration form yang bisa kalian isi secara online. Sekarang masuk ke seksi dokumen apa aja sih yang dibutuhin buat daftar Erasmus? Yang pertama, nilai. Jadi kalau misalnya kalian baru semester 1, mungkin kalian bisa tanya ke koordinator Erasmus kalian. Sebenarnya apa sih yang dibutuhin? Kan kalian pada saat itu pas mau daftar belum punya nilai ya. Kalau kalian udah punya nilai, usahain nilai kalian itu lebih dari 4. Jadi kalau di Polandia, maksimal nilai GPA-nya itu sampai 5. Jadi usahain nilai kalian itu range-nya dari 4 sampai 5. Ya, karena apa? Karena sebenarnya bobot untuk nilai ini itu tinggi banget. Jadi kalau nilai kalian jelek, poin kalian itu akan rendah. Sementara kalau kalian bisa di atas 4 itu, itu udah bagus. Dokumen kedua adalah kalian harus submit sertifikat kemampuan bahasa. Yang kalian lakukan 3 tahun lalu itu udah masih diterima sama universitas biasanya. Tapi seandainya kalau kalian nggak punya, itu kalian nggak usah khawatir. Kalian bisa ikutin tes bahasa Inggrisnya yang disediain oleh Erasmus itu sendiri. Nah, cuma waktu itu kita apply-nya to full IBT. Kayaknya waktu itu kita juga masukin TOEIC karena nilai TOEIC kita tinggi. Tapi masalahnya TOEIC-nya udah expired dan tetap diterima gitu. Karena 3 tahun kan ya. TOEIC kita waktu itu 2017. Selain itu juga untuk internship sendiri, itu nanti ada interview dalam bahasa Inggris. Pas interview, yang ditanya itu sebenarnya hal-hal basic. Jadi sebenarnya interviewernya cuma pengen ngobrol gitu. Dan cuma pengen tau sejauh mana sih bahasa Inggris kita kemampuannya. Dan waktu itu gue rasa gue lagi ngomongin tentang TSS deh. Cuma bilang, kalian mau ngapain di Ceko? Terus proyeknya apa? Dan waktu itu gue cuma ngomong selama 7 menit. Dan that's all. Udah gitu dong. Nah, untuk testnya sendiri akhirnya kita nggak ikut. Karena kita udah apply sertifikatnya itu sendiri. Tapi denger-dengar dari orang-orang yang nggak punya sertifikat. Itu testnya tuh ya mirip-mirip sama TOEIC gitu lah ya. Atau IELTS. Selain sertifikasi bahasa, kita juga harus cantumin dokumen kayak sertifikat dari akademik atau non-akademik. Jadi kayak misalnya organisasi. Terus kayak waktu itu kita cantumin volunteer. Pokoknya apa aja dah yang punya bobot buat dinilai dari pihak Erasmus-nya. Ya, tapi ini bobotnya ini kecil. Jadi ya kalau ada bagus, kalau nggak juga nggak apa-apa. Tapi usahain kalau kalian nggak punya tuh adain aja gitu. Organisasi apa kayak gitu kan, kalian pasti punya. Apalagi kalau kalian pernah ikut lomba itu bisa banget dicantumin di seksi ini. Gue masukin waktu itu lomba tahun 2016. Itu udah lama banget. Tapi masih diterima dan gue dapet poin dari situ. Nah, kalau kalian semua udah submit kan, tinggal tunggu aja sampai bulan April. Karena nilai-nilai semuanya tadi, kayak hasil interview, hasil nilai bahasa Inggris kalian, atau organisasi kalian. Itu semua akan diakumulasi. Dan nanti April tuh ada standarnya gitu. Jadi diumumin kalau nilai kalian di atas poin sekian, itu artinya kalian lolos dan kalian dapet beasiswanya. Nah, tahap selanjutnya, kalian tinggal cari institusinya. Kalau kalian pakai Erasmus Studi, kalian cari universitas. Kalau traineeship, bisa universitas, institut lain, atau company. Pengumumannya waktu itu 20 April, kalau nggak salah. Jadi udah dapet, beasiswanya udah diterima di situ. Dan dikasih deadline sekitar 1 bulan. Jadi 15 Mei itu deadline untuk ngasih agreement. Jadi kita harus dapet agreement dengan company lain, atau dengan research institution lain, pada tanggal 15 Mei 2020. Nah, mungkin tips dari kita, selagi nunggu hasil akhir, atau nilai akhir dari Erasmus Committee-nya, kita bisa sambil cari-cari new institute, apa yang mau kita apply. Jadi kita masih punya waktu yang panjang gitu, spare waktunya. Kan tadi dikasih waktu 1 bulan ya. Jadi dalam 1 bulan itu, agreement-nya itu harus ditandatangani oleh 12 pihak. Jadi dari pihak sending institution, alias institusi kita, atau universitas kita. Dan juga universitas di Ceko ini contohnya, atau di company lain misalkan kalian. Di universitas kita, kita harus minta tanda tangan dari faculty coordinator. Jadi ada lagi dosen kita, itu faculty coordinator ya. Jadi bukan koordinator Erasmus Pulse, tapi ini per fakultas gitu. Selain itu juga kita kirim lagi ke Ceko, ntar Ceko tanda tangan juga. Dan akhirnya kita baru kirim ke Erasmus Koordinator yang Pulse ini. Nah, pas bikin agreement kan kalian juga masukin rentang waktunya kan. Internship-nya mau sampai kapan dan mulainya kapan. Pastiin kalau saat itu, resident card kalian masih berlaku, atau bisa kalian masih berlaku. Contohnya nih kayak gue sama Arnold. Jadi kan tadi gue bilang maksimum, traineeship itu kan 90 hari. Dan kita terpaksa cuma 75 hari. Karena resident card-nya Arnold bakal expire bulan Mei. Jadi gue mentokin lah istilahnya 3 hari sebelum kartu gue habis, residence card gue habis, gue harus balik ke Poland gitu. Nah, ada teman kita yang bela-belain pulang ke Indonesia bikin visa buat Erasmus di Ceko sendiri. Ya kalau teman-teman juga punya kepentingan yang sama, kayak pengen pulang buat bikin visa, baru datang lagi ke Polandia, terus bisa Erasmus pakai visa, ya silahkan. Tapi kan nggak semua orang punya tiket pesawat kan mahal ya. Nah, mungkin pertanyaan kalian bagaimana sih kita akhirnya bisa dapat di Czech University of Life Science ini, atau CZU. Jadi, cerita lucunya adalah tahun lalu, eh tahun 2019, tepatnya bulan September itu, kita sempat ke Prague. Ini saat pertama kita waktu itu ke Praga. Nah, di situ tujuan kita sebenarnya buat liburan, dan juga mau ketemu sama teman Thailand kita. Waktu itu dia lagi conference di Ceko, di Praha. Jadi kayak dulu kan kita tahun 2017 tuh pernah internship di Prince of Socla University. Nah, ini kayak mau meet up aja gitu. Eh, ternyata malam itu, malam pertama kita ketemu itu, dia juga ketemu sama orang Ceko yang pernah internship di PSU, tapi periodenya tuh beda sama kita. Jadi kita nggak pernah ketemu sama orang Ceko ini. Namanya si Yan. Nah, di situlah malam itu kita kenalan. Dan kita makan bareng, terus keliling-keliling kota Praha bareng. Dan akhirnya dia jakin untuk keliling kampus CZU ini. Dan pas kita keliling kampus, dan ngeliat fasilitas-fasilitasnya, kita tuh langsung kayak, ah, amaze gitu loh. Keren banget di kampus. Soalnya si Yan ini tuh dia, mahasiswa S3 di CZU ini. Nah, ya kebetulan dia mahasiswa S3, dan dia tuh dia bilang, dia bertanggung jawab untuk promosi fakultasnya. Kayaknya si Yan ini berhasil ya, untuk menghasut orang masuk ke fakultas dia. Ya, jadi kita waktu itu juga sempat mikir, aduh mungkin bisa kali kita internship di sini, karena di fakultas ini juga ada hubungannya dengan food science gitu. Jadi, bisalah kita masuk. Sama kita juga pernah tanya, ada nggak sih scholarship gitu-gitu. Tapi si Yan bilang, sejauh ini dari fakultas dia, scholarship kayak independen itu nggak ada. Tapi banyak banget orang yang datang ke fakultas dia, buat Erasmus. Terus kita kepikiran, hmm. Oke, Erasmus. Oke, Erasmus. Jadi, di waktu yang singkat itu, yang cuma satu bulan itu, akhirnya si Yan ini ngebantuin kita untuk menghubungi profesor yang ada di situ. Jadi, kayak prosesnya semua lebih cepat. Jadi, thank you banget buat Yan yang sudah bantu kita. Anyway, kalau udah dapat learning agreement, jadi semuanya udah fix, kalian tinggal tunggu aja waktu kalian berangkat. Ya, mungkin mikirin juga kali, ya di sana mau ngapain, jadi kalian bisa ngobrol dengan profesor kalian gitu. Kalau kita sendiri sih, ngikutin ongoing project aja itu yang amannya. Ketika satu bulan sebelum keberangkatan, kalian harus mulai waspada. Jadi, kalian harus mulai aware dengan dokumen-dokumen. Kayak kita kemarin harus tanda tangan kontrak. Jadi, kontrak beasiswanya ya. Jadi, beasiswa Erasmusnya kayak gajinya berapa. Karena dihitung per hari juga tuh, kayak 2,5 bulan kita di Ceko, itu gajinya ya 2,5 bulan dihitung per hari. Oh ya, ini penting banget. Usain buka namanya Eurokonto atau Euroaccount. Jadi, karena dari Erasmus sendiri, dia bakal bayar pake Euro. Jadi, kalau kalian punya Zloty, gue nggak tau sih apakah bakal di-convert, tapi kayak lebih amannya kalau kalian, dan gampang banget buka sebenarnya Eurokonto itu. Karena gratis juga. Karena gratis. Jadi, jangan lupa buka. Jangan lupa buka Eurokonto. Nah, selain itu juga, kita harus siapin namanya asuransi. Banyak pilihan asuransi, cuma kita sendiri waktu itu nanya dari NFZ, ternyata ada yang namanya ECUS, atau bahasa Inggrisnya mungkin European Health Insurance Card. Dia mencakup health insurance di Uni Eropa lainnya. Nah, insurance ini sebenarnya kayak bagian dari NFZ sendiri. Kalau kalian pake PZU, kita nggak tau apakah kalian bisa apply atau nggak. Tapi kalau kalian pake NFZ, itu bisa apply. Ya, ini bukan promosi, tapi sebagai salah satu contoh aja gitu. Mungkin juga kalian bisa mulai nyiapin cash kali ya. Jadi, kayak misalkan kita di sini, kita siapin cek corona. Jadi, mungkin nggak banyak, kayak cuma 100 zloty aja. Tapi in case, misalkan kayak nyampe sini, dan kalian harus naik taksi, itu kalian bisa pake cash ini. Dan di sini kebanyakan kita pake kartu kalau mau bayar-bayar apa-apa. Kayak kemarin ke supermarket, terus kemarin beli tiket transport, semuanya pake kartu. Jadi, sebenarnya cash itu cuma buat emergency matters aja. Ya, kita juga udah cek, nyata kursinya itu sebenarnya lebih untung kalau kita pake kartu aja gitu. Selain itu juga, kalian bisa kontak akomodasi yang ada di Ceko ini atau di negara tujuan kalian gitu. Soalnya ini sangat penting, misalkan udah lagi COVID kayak gini, itu kita harus ngelaporin diri juga ke pemerintah Cekonya. Kita tinggal di mana selama karantina dan sebagainya. Yang penting jangan lupa beli tiket. Bisa tiket pesawat, kereta, bus. Waktu itu kita sih pake kereta. Nah, semuanya nggak selesai sampai sini aja. Ada lagi namanya Erasmus Online Linguistic Support. Jadi, ini tuh tujuannya buat ngecek bahasa Inggris kita atau bahasa lokal di negara tujuan kalian dari sebelum keberangkatan sampai setelah keberangkatan. Jadi, kita dikasih waktu 2 minggu ada namanya tes OLS ini. Kita bisa ngerjain online gitu. Tapi, ini wajib untuk dikerjakan. Nah, kita ngisinya tuh pake bahasa Inggris karena di Ceko ini kita bahasa perantaranya adalah bahasa Inggris. Oke, sekian dulu penjelasan dari kita tentang bagaimana kita akhirnya bisa Erasmus ke Ceko ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka tentang video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax